DPRD DKI Jakarta Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono Dengan sembilan suara, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali Juga sembilan suara, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Pakhtiar dengan enam suara Seusai rapat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Tiga usulan nama penjabat yang ditetapkan KAPAPO Saya rasa mereka menguasai Dari satu sisi yang Pak Bahtiar Itu dari Kementerian Dia pernah juga menjabat sebagai PLT Gubernur PJ Gubernur Terus Pak Marullah sebagai segre Pernah menjadi wali kota Jakarta Teratang Begitu juga Pak Heru Pernah wali kota Jakarta Utara dan KDH Zaman eranya Pak Jokowi Ada pun DPT 4 Kantor Staff Kepresidenan Juri Ardian Toro Menempati posisi keempat di daftar usulan penjabat dengan total tiga suara Selanjutnya, DPRD DKI Jakarta akan menyerahkan usulan nama tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri pada 14 September 2022 DKI Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, Mewartakan Terima kasih 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 Terima kasih